Intro Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Hari ini kita akan berbicara kembali renungan dari pasal 8 Kedung Agung Ayat yang ke 5 sampai dengan ayat yang ke 7 saudara Lembaga kitab Indonesia menulisnya sebagai cinta kuat seperti maut Oke kita sebelum memulainya kita berdoa Tuhan biarlah hati dan pikiran kami berfokus pada firman-Mu Ini bukan sebagai rutinitas tetapi ini sebagai sebuah penghayatan kuat Bahwa Tuhan itu bekerja melampaui dari apa yang kami pikirkan Bicaralah bagi kami ya Bapak Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Nasda sedara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Pada hari ini khusus di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 Ayat yang ke-5 sampai dengan ke-7 Saya akan bacakan 3 ayat ini dan menjelaskannya buat saudara sekalian Siapakah dia yang muncul dari Padanggurun Yang bersandar pada kekasihnya Di pohon apel kubangunkan engkau Disanalah ibumu telah mengandung engkau Disanalah ia mengandung dan melahirkan engkau Taruhlah aku seperti matrai pada hatimu Seperti matrai pada lenganmu Karena cinta kuat seperti maut Kegairannya gigi seperti dunia orang mati Nyalanya adalah nyala api Seperti nyala api Tuhan Saudara Kita kalau orang yang sedang jatuh cinta Saudara gak bisa nge-blocking Gak bisa dilarang Orang kalau sudah jatuh cinta Sudara diomongin apapun juga gak bisa ngerti Karena kayak ya ibaratnya kotoran rasa coklat Gitu loh saudara Nanti kalau udah terbentur baru sadar dia Karena cinta itu begitu kuat sekali Dilarang gak bisa Malah backstreet saudara Saudara punya anak Anakmu pacaran Tapi kamu gak setuju Karena dia gak satu suhu Dengan saudara Akhirnya ini anak Karena udah ada kundung cinta Dia lewat belakang Main samping dia Main belakang dia Jadi masalah Nah akhirnya tipu-tipu dan segala macam Dan akhirnya dia bisa pregnant Itu masalah baru lagi Kalau dia bisa free sex Dan itu jadi masalah Orang kalau ada cinta itu dibutakan semua Karena nafsu itu datang waktu bodoh Bukan waktu pintar Itu yang Alkitab katakan Maka benernya kita harus ada open Jadi ketika ada Melihat anak kita lagi sedang jatuh cinta Ya kita ajak diskusi dia dengan benar Ajak dialog yang sehat Tetapi juga jangan memberikan pressure Memang tidak mudah Tetapi ya perlu ya kita ngomong dengan baik Karena cinta itu kuat kalimatnya Cinta itu kuat seperti maut Kegiaran ini gigi seperti dunia orang mati Nyalanya seperti nyala api Seperti nyala apinya Tuhan Wah ini begitu luar biasa sekali Kalau orang sudah dengan hal itu Dah biarkanlah dia menikmati Yang penting ada dalam rulenya Nah sering sekali Mereka kebablasan Sudah akhirnya tidak bisa lihat Padahal sudah dikasih tahu Ini beda kepercayaan lo Dan ini orang pengangguran lo Dia gak punya kerjaan lo Kayak terhipnotis gitu Cinta itu seperti begitu Sedara Makanya kadang-kadang Untuk kita counseling ya Orang-orang yang demikian Atau anak-anak muda yang demikian Saya butuh waktu sedara Untuk pendekatan yang pas Nah ketika dia sadar itu Salah baru dia paham Paling kita ajak ngomong Kamu mau menikah Sama ini cowok yang gak punya kerjaan Nganggur Gak ada penghasilan Dia mau kasih makan kamu apa Nah sering sekali orang Kalau cinta itu sudah mabuk Dengan cinta Dia bilang udah nanti pasti Tuhan buka jalan Kalau kami nikah Pernikahan tidak akan bisa Memberikan jalan keluar Tentang hal itu Karena pernikahan itu adalah Menyatukan dua pribadi Dan menyelesaikan masalahnya bersama Kita sendiri udah punya masalah Itu cowok gak punya kerjaan Dia punya masalah Kumpul sama sudara Sudara yang akhirnya punya masalah Tambah masalah jadi double masalahnya Jadi tidak ada way out Sudara dalam pernikahan begitu Jangan menggunakan kalimat-kalimat itu deh Jadi udah nih karena cinta Eh boleh ya cinta itu harus rasional Sudara Kalau cinta tidak rasional Itu menjadi bahaya sekali Nah biasanya cinta itu kuat Tidak bisa diomongin Setan juga masuk di dalamnya Akhir terbuai dengan bahasa-bahasa yang kuat Baru di closing Di ayat yang ketujuh Air yang banyak tak dapat memadamkan Cinta Sungai-sungai tak dapat Menghanyutkannya Sekalipun orang memberi segala Harta benda rumahnya untuk cinta Namun ia pasti akan dihina Itulah cinta Jadi jangan ukur orang itu Karena materi Dengan uang Kamu laki-laki duitnya banyak Kamu kasih perempuan itu uang Supaya dia cintai kamu Enggak itu Enggak selamanya sudara Hal itu dibutuhkan Cinta itu kan panggilan dalam hati Kalau gak dapat touchingnya Mau kata kayak melintir sekalipun Pasti orang gak mau Sudara bayar orang tuanya Kasih duit orang tuanya fasilitasi Anaknya kalau gak mau gak mau Mau ngapain itu barang Makanya ini penting sekali Jangan sampai kita Mengukur cinta itu dengan uang Benar Ujungnya kita tahu Uang Tapi tidak bisa Itu menjadi standar Yang penting dia punya kerjaan Bertanggung jawab Serius Dasarnya cinta jalan Tidak bisa dipadamkan Artinya Kalau diterjemahkan dalam bahasa keluarga Kalau kita sudah saling mencintai Satu dengan yang lain Suami istri Saya yakin dan percaya Rumah tanggal kita Akan dalam berkat Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih untuk hari ini Kami bersyukur Untuk firmanmu Dan biar kami sudah dikoreksi Dikuatkan oleh Tuhan Dan sadar tentang hal ini Dan kami mau melangkah Dalam pertolongan Tuhan Dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa Mencap syukur Haleluya Amin Sudara tetap jaga kesehatan Dan berpikir positif God bless you Terima kasih telah menonton!